Ada 2 lensa dari brand Yungno yang cukup laris di tempat kami. Yang pertama adalah Yungno 50mm Ford Nikon yang sudah pernah kita review dan link videonya kami letakkan di atas. Dan video kali ini kita akan bahas lensa Yungno 50mm yang Ford DSLR Canon. Penasaran dengan lensa kecil ini? Keksikan terus video ini. Lensa Yungno 50mm Ford Canon ini bukanlah lensa keluaran terbaru. Namun, sampai di tahun 2020 ini, lensa Yungno 50mm Ford Canon ini masih dicari banyak orang, terutama para pemula yang baru memiliki DSLR. Kenapa? Karena dengan harganya yang terjangkau, tapi hasilnya pun cukup bagus untuk membuat foto atau video yang bokeh. Lensa Yungno ini memiliki switch untuk kita menggunakan autofocus atau manual focus. Sehingga lensa ini memang support untuk autofocus. Dan untuk informasi buat kalian, di kamera Canon tidak ada switch autofocus atau motor autofocus di bodi Canon. Seperti pada Nikon. Sehingga semua lensa yang diperuntukkan Canon DSLR, pasti mempunyai motor autofocus di lensanya. Karena ini 50mm dan kamera yang kita gunakan 60D bukan full frame, sehingga jika kita terlalu dekat dengan objek, autofocusnya tidak akan dapat. Dia harus ada jarak yang sedikit jauh antara kamera dan juga objek, sehingga autofocus dapat terkunci. Ini sedikit gambaran perbandingan besaran antara lensa Yungno 50mm Ford Canon dan juga lensa standar 18mm Canon. Dari segi tinggi, untuk diameter dia kurang lebih hampir sama. Yang satunya 58mm, lebarannya yang satu menggunakan 52mm. Tapi tidak terlalu terpaut jauh untuk diameternya. Namun untuk panjangnya cukup lumayan terpaut. Jika kalian memiliki kamera Canon DSLR dan juga lensa standar 18mm 55mm, maka kami menyarankan anda mempunyai satu lensa fix, yaitu Yungno 50mm. Kenapa? Karena lensa Yungno 50mm ini akan lebih mudah ketika anda ingin membuat foto atau video bokeh. Karena dia bisa dibuka sampai dengan f1.8. F dari lensa standar 18mm 55mm ini adalah f lari. Apa maksud dari f lari? F lari adalah di saat kita menggunakan vokal yang 18, kita bisa membuka f sampai dengan 3.5. Namun jika kita ubah vokal linknya, otomatis f-nya akan berubah, naik. Dan di saat kita menggunakan vokal link 55, f terkecil yang kita bisa gunakan adalah 5.6, bukan lagi 3.5. Jadi di saat kita memutar, f-nya akan berubah. Itulah yang disebut dengan f lari. Untuk memperjelas bagaimana fungsi F digunakan untuk foto bokeh, maka kita akan coba membuat 3 foto. Foto yang pertama kita gunakan lensa standar dengan vokal yang di 18 menggunakan f 3.5. Di foto kedua kita menggunakan vokal yang 55 di lensa standar dengan f 5.6. Dan di foto ketiga kita menggunakan lensa yung-no dengan vokal link 50 dan f 1.8. Tiga foto tadi kita buat tanpa mengubah jarak antara objek dan juga kamera. Yang kita berubah cuma kita berganti lensa dan juga vokal link pada saat kita menggunakan lensa standar. Tadi saja kita menggunakan 18 dan juga 55. Tapi jaraknya tidak kita berubah sama sekali. Dan dapat kalian simpulkan bahwa bokeh yang paling bagus di antara 3 foto tersebut adalah di saat kita menggunakan lensa yung-no f 1.8. Karena di saat itu kita menggunakan f 1.8-nya. Lensa yung-no 50mm ini juga cocok untuk foto produk. Lensa yung-no ini juga cocok di saat kita ingin foto dengan objek manusia. Lensa yung-no 50mm ini juga cocok di saat kita ingin foto dengan objek manusia. Terima kasih telah menonton! Lensa yung-no 50mm for Canon ini juga bisa digunakan untuk mirrorless Canon. Anda tinggal menambahkan converter maker dari lensa Canon DSLR ke bodi mirrorless Canon. Video mengenai lensa yung-no dan juga converter maker ini sudah pernah kita buat dan linknya kita letakkan di atas. Bagi kalian pengguna DSLR Canon yang hanya memiliki lensa standar 18-55mm, kami sangat menyarankan Anda untuk membeli lensa yung-no 50mm Canon ini. Dikarenakan f-nya yang bisa dibuka sampai f 1.8 sehingga memudahkan di saat kita mau membuat foto atau video dengan background yang bokeh. Lensa yung-no 50mm for Canon ini dibanderol dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Buat kalian yang penasaran bisa cek harganya di Tokopedia Bukalaba dan Shopee Invicom. Kami juga membuka peluang usaha bagi kalian yang ingin membantu kami berjualan lensa yung-no 50mm ini dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp reseller kami yang kami letakkan juga di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video Invicom berikutnya. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan subscribe channel Youtube Invicom serta follow IG Invicom dan Surabaya untuk mendapatkan update produk terbaru. Yang berminat menjadi reseller Invicom dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.